Ini masih mengenai psikologis dan perkembangan anak nih, kenyamanan kamar menjadi salah satu faktor perkembangan anak. Maka pemilihan warna untuk tembok kamar ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan sang anak. Nah kira-kira warna apa saja yang tepat untuk pemilihan tembok kamar bagi anak? Kenyamanan kamar menjadi salah satu faktor utama dalam perkembangan anak. Selain karena jenis perabot yang terdapat dalam kamar, salah satu hal yang juga harus diperhatikan adalah pemilihan jenis warna untuk tembok kamar. Dengan warna yang tepat dapat mempengaruhi mood serta perilaku, merangsang perkembangan otak dan tubuh bahkan mempengaruhi kesehatan seseorang. Lalu seperti apa pemilihan warna yang tepat bagi anak? Berikut pembahasannya. Secara garis besar warna untuk tembok dapat dibagi dua, yakni warna hangat yang terdiri dari warna merah, pink, kuning, serta oranye. Dan di kategori kedua adalah warna sejuk yang terdiri dari warna biru, ungu, dan hijau. Warna hangat. Secara umum warna hangat memberikan semangat, kebahagiaan, kenyamanan, serta menambahkan efek kedekatan tersendiri dengan memberikan rasa nyaman lebih kepada ruang kamar. Warna-warna dalam kategori ini akan menstimulasi otak dan membuat tubuh lebih berenergi, yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Namun sebagai gantinya akan membuat anak kita terlalu bersemangat yang membuat sulit ditidurkan ketika malam. Merah. Warna merah akan membuat tubuh bersemangat, meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Jadi warna ini cocok bagi anak yang memiliki bakat dalam bidang olahraga. Namun warna merah juga dapat meningkatkan perilaku agresif, serta menurut beberapa riset dapat mengganggu seseorang yang akan menjalani tes. Pink. Salah satu warna yang cukup digemari kebanyakan gadis kecil. Pink memberikan dorongan lebih pada rasa kepedulian dan empati, serta meningkatkan rasa feminin, dan menciptakan suasana menenangkan. Meskipun pada awalnya memberikan rasa menenangkan, tapi ada kemungkinan rasa tersebut akan berubah menjadi mengganggu, yang membuat anak Anda mungkin menolak warna tersebut di masa depan. Kuning. Cerah dan gembira. Kuning kerap kali diasosiasikan dengan kebahagiaan dan motivasi, dan mendorong anak untuk mengembangkan daya ingat serta metabolisme tubuh. Tapi terlalu banyak warna kuning akan memicu rasa marah dan frustasi. Oranye. Bersahabat dan terbuka menjadi karakteristik utama warna oranye, yang dapat mendorong anak untuk meningkatkan kemampuannya dalam bersosialisasi. Mulai dari komunikasi dengan sesama, serta membuat orang lain merasa nyaman. Namun jika berlebihan, akan dapat memicu efek yang sama seperti warna kuning. Warna sejuk. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terlalu banyak warna hangat akan memberikan dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, disarankan hanya mewarnai sebagian tembok kamar dengan warna hangat, dan mengkombinasikannya dengan warna-warna sejuk sebagai penyeimbang. Warna-warna sejuk sendiri memiliki efek membuat tubuh menjadi tenang, serta membuat ruangan terasa lebih luas dan santai. Meskipun demikian, jika warna sejuk-sejuk tersebut mendominasi, maka akan memberikan rasa dingin dan tidak nyaman. Biru. Biru menjadi warnai secara langsung bertolak belakang dengan merah, di mana akan memberikan rasa tenang terhadap pikiran dan tubuh, menurunkan tekanan darah, detak jantung, serta kadar pernafasan. Anak-anak yang memiliki temperamen tinggi, serta sulit tidur sebaiknya diberikan kamar dengan suasana biru, karena akan membantu memudahkan untuk tidur, dan mengurangi rasa amarah. Selain itu, biru pun akan memberikan suasana sejuk, dan menyegarkan di daerah panas. Ungu. Warna ungu dapat menjadi pilihan tersendiri untuk warna kamar, karena warna ini kerap kali dikaitkan dengan kebijaksanaan serta spiritualitas. Selain itu, warna ini akan memunculkan suasana mewah karena erat dengan harta dan kekayaan. Hijau. Satu lagi warna sejuk yang patut diperhatikan. Warna yang kerap diasosiasikan dengan alam serta natural ini akan memberikan suasana yang menenangkan. Selain itu, warna ini pun biasanya dikaitkan dengan kesehatan, penyembuhan, yang membuat kamar dengan warna ini dapat membantu untuk menyembuhkan tubuh. Selain itu, melalui penelitian juga dicatat bahwa warna hijau dapat membantu seorang anak untuk meningkatkan kemampuan membaca. Meskipun setiap warna memiliki baik-buruknya, tapi pilihan dalam mewarnai tembok kamar anak Anda tergantung kepada kesukaan si anak sendiri. Dengan memilih warna favoritnya, sang anak akan lebih bahagia yang tentu saja membantu otaknya untuk tumbuh berkembang. So, semoga informasi tadi dapat membantu ya, good people.